. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan menjadi sangat aneh. Karena Lin Woody yang dikagumi dan dikagumi orang-orang itu adalah dia. Apa ekspresi orang-orang ini jika mereka tahu? Orang-orang ini datang dari jauh. Pada saat ini, beberapa sosok berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung yang dikelilingi petir dan sangat menakutkan. Ketika Lin Suan melihat orang ini, dia menyipitkan matanya karena dia pernah bertemu aura-orang ini sebelumnya. Apakah orang-orang dari klan Guntur datang ke sini untuk mencarinya? Naga Merah juga merasa gugup. Mereka siap menyerang kapan saja. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah pihak lain tidak ada di sini untuk mencarinya. Pria jangkung di depan memandang Lin Suan dan yang lainnya. Namun, Lin Suan dan Naga Merah dengan cepat diabaikan olehnya. Dia menatap kedua wanita dari klan Roh Bumi, dan senyum muncul di wajahnya. Wajah-wajah baru, tidak jelek. Lei San sangat puas. Mereka bisa menjadi wadah kultifasinya. Dia berkata, saya Lei San dari klan petir. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Mendengar ini, orang-orang dari klan Roh Bumi dan sekte Baju Sirah Mas terkejut. Klan petir sangat terkenal di daerah ini. Mereka ahli dalam hal petir dan cepat. Kekuatan mereka sungguh mengerikan. Yang lebih penting, klan petir tampaknya bersekutu dengan klan Tianpeng. Oleh karena itu, identitasnya tidak biasa dan melampaui mereka. Bey buru-buru berkata, kami dari klan Roh Bumi. Ini kedua saudara perempuanku. Sekte Zira Mas juga memperkenalkan mereka. Pada saat yang sama, dia menunjuk Lin Suan dan yang lainnya dan berkata, ini Lin Gong Xi dan temannya. Kami bertemu di jalan. Lei San melirik Lin Suan dan yang lainnya dan mengabaikan mereka. Dia bilang, silakan masuk. Terutama ketika dia datang ke Bey dan berkata sambil tersenyum, bagaimana aku harus menyapa kedua peri ini. Anda terlalu sopan. Saya Xiao Xin dan ini adik perempuan saya Xiao Yu. Ini mungkin pertama kalinya kamu ke sini. Aku akan mengajakmu berkeliling. Terima kasih. Bey juga membungkuk hormat. Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengan klan petir, itu akan sangat baik bagi klan mereka. Sekelompok orang itu berjalan maju. Sepanjang jalan, banyak orang memberi salam dan membungkuk kepada Lei San. Orang-orang ini mengejutkan Bey dan yang lainnya. Tampaknya identitas dan kekuatan Lei San jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Kedua wanita dari klan Roh Bumi juga memiliki bintang di mata mereka. Melihat itu, sang naga merah mencibir. Lin Suan menyipitkan matanya. Untung saja mereka tidak datang ke sini untuk mereka. Sedangkan untuk tujuan pihak lain, dia tidak peduli. Dia sedang menunggu untuk bertemu Murong King Cheng. Pada saat ini, Lei San berhenti dan berkata, saya tahu sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga surgawi. Banyak di antara mereka yang telah punah di dunia luar, dan tidak pernah terlihat lagi. Orang biasa tidak diperbolehkan memasuki taman ini. Tapi jangan khawatir, dengan kehadiran saya di sini, saya pasti bisa mengajak Anda masuk. Ketika dia mengatakan hal itu, matanya bersinar terang. Anggota klan Roh Bumi dan gerbang armor emas juga terkejut. Meskipun identitas mereka juga luar biasa, mereka masih jauh dari sebanding dengan pihak lainnya. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya tidak berekspresi. Hal ini membuat para anggota klan petir mengerutkan kening. Apakah orang-orang ini tidak tahu betapa kuatnya mereka? Tetapi lupakan saja, tidak ada yang perlu dipedulikan terhadap semut-semut ini. Tujuan utama Lei San adalah mendapatkan kedua peri. Ada sebuah halaman di hadapan mereka, dan ada deretan lampu yang berkelap-kelip di dalamnya. Orang-orang di luar tidak bisa masuk sama sekali, dan pintu masuk halaman dijaga oleh dua orang penjaga. Ada yang mau masuk, tapi terhalang, mukanya jadi jelek. Lei San datang bersama orang-orangnya dan mengucapkan beberapa patah kata. Kedua pengawal itu segera membungkuk dan membukakan pintu. Lei San dan yang lainnya masuk. Tetapi ketika tiba saatnya Lin Suan dan yang lainnya, mereka berhenti. Kedua penjaga itu berkata, kalian bertiga tidak bisa masuk. Apa maksud mereka? Katak itu langsung marah. Naga merah juga mendengus dingin. Apakah mereka meremehkan mereka? Di depan mereka, para anggota klan roh bumi dan gerbang armor emas mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Para anggota Golden Armor Gate berkata, ini juga teman kita. Saudara Lin adalah teman kita, kata Beyye. Namun kedua penjaga itu tetap tidak peduli. Mereka dapat melihat bahwa orang-orang di depan mereka semua mengenakan senjata suci yang berharga. Mereka dapat melihat sekilas bahwa identitas mereka luar biasa. Namun Lin Suan dan yang lainnya hanya mengenakan jubah hitam, dan bahkan tidak memiliki satupun senjata. Orang-orang seperti mereka mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan artefak orang suci, jadi apa hak mereka untuk memasuki taman penghargaan? Lei San berdiri di depan mereka, menatap mereka dari atas. Dia mencibir dalam hatinya. Awalnya dia mengira orang-orang ini tampak tenang dan sepertinya memiliki kartu truf yang kuat. Tetapi sekarang tampaknya mereka hanya sekelompok orang desa. Pihak lain belum pernah mendengar namanya. Bahkan mungkin saja orang-orang ini berasal dari pegunungan. Mereka tidak tahu seperti apa orang-orang jenius itu. Mereka beruntung telah bertemu B.Y. dan yang lainnya, sehingga mereka bisa mengikuti mereka. B.Y. menatap Lei San dan berkata, Tuan Muda Lei, bisakah Anda membantu kami? Kedua wanita dari klan Roh Bumi juga mengangguk ke samping. Lei San berkata, Jangan khawatir, serahkan padaku. Dia berkata kepada dua penjaga itu, biarkan mereka masuk. Baru pada saat itulah kedua penjaga itu merasa lega. Bintang-bintang di mata kedua wanita klan Kirin itu menjadi semakin terang. Inilah kejeniusan yang tak tertandingi di hati mereka, sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Satu kalimat sudah cukup untuk menyelesaikan segalanya. Di mata mereka, hanya Lei San yang tersisa. Setelah masuk, mereka makin terkejut karena mendapati taman apresiasi itu ternyata dipenuhi bunga-bunga Roh. Beberapa di antaranya adalah hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan hanya mereka dengar dari legenda. Selain itu, ada beberapa orang di taman, tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di luar. Status orang-orang yang datang ke sini sangat mengerikan. Naga merah menggertakkan giginya. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah itu hanya sebuah taman yang buruk? Jika Benhuang ingin masuk, mereka bisa menghentikannya. Katak itu juga menggertakkan giginya. Klan petir itu terlalu sombong, dan benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, pikirkanlah, dia bahkan tidak bisa melihat identitas kita, jadi dia hanyalah seekor semut. Apakah Anda harus marah pada semut? Kalau kau memang marah, maka gunakanlah keterampilan barumu dan singkirkan urat nadir roh yang ada di bawah taman. Mendengar ini, sang naga merah tertegun sejenak, lalu tertawa. Anak baik, aku hampir lupa. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan Benhuang. Dia mencibir dan mulai berjalan mengitari taman. Tampaknya dia ingin mengubah urat nadir roh yang ada di bawah tanah. Pada saat itu, terdengar suara klakson dari jauh. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar. Klan Phoenix telah tiba. Begitu suara itu terdengar, banyak sekali orang yang menoleh. Orang-orang klan Phoenix telah tiba. Mereka tahu bahwa tokoh utama hari ini adalah klan Phoenix, dan pertemuan ini diundang oleh klan Tianpeng. Sekarang orang-orang ini akhirnya tiba, mereka bertanya-tanya apakah murong kinceng telah datang. Bahkan mata Lin Suan pun berbinar. Dia sedikit bersemangat. 5.092 Di kejauhan, sinar cahaya tak berujung muncul, dan bayangan burung Phoenix membubung ke sembilan langit. Sekelompok orang muncul dalam gambaran ilusi. Salah satunya adalah seorang wanita berpakaian ungu, seperti peri yang turun dari sembilan surga. Lihat, itu murong kinceng. Orang-orang di sekitar berseru. Satu demi satu, orang banyak itu melirik ke depan. Para prajurit tercengang. Indah sekali. Bahkan para peri dan putri pun terkejut. Seolah-olah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan partai lainnya. Daya tarik. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, pihak lain juga ada di sini. Orang-orang klan Phoenix diundang masuk. Pada saat ini, sekelompok orang dari klan Raja Wali Langit juga berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan aura yang kuat dan wajah yang tampan. Dia seperti dewa yang turun ke dunia fana. Baili yang sempurna, itu benar-benar dia. Teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya pun terdengar. Dia adalah jenius nomor satu di klan Raja Wali Surgawi, sebuah eksistensi yang mampu bersaing dengan Kaisar. Dialah yang memprakarsai pertemuan ini. Tujuannya adalah mengejar murong kinceng. Tak lama kemudian, orang-orang ini diundang masuk. Melihat pemandangan ini, Lin Xuan ingin bergerak, dan yang lainnya juga ingin mengikuti dan melihat. Pada saat ini, Lei San berkata, para pri dari klan Phoenix itu, kita tidak memiliki kesempatan, jadi jangan pikirkan itu. Namun, aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Dia adalah seorang jenius dari klan Raja Wali Langit. Dengan dia yang merawatmu, akan jauh lebih mudah bagimu melakukan segala sesuatunya di masa mendatang. Begitu kata-kata ini diucapkan, Bey dan yang lainnya tergerak. Memang, seorang jenius seperti murong kinceng hanya bisa memandang mereka dari jauh. Akan lebih praktis untuk mengenal seorang jenius dari klan Raja Wali Surgawi. Tunggu saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Lin Xuan dan yang lainnya sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka berjalan lurus keluar. Hal ini membuat Lei San mengerutkan kening. Berhenti, nak, tidakkah kau mengerti apa yang kukatakan? Sudah kubilang tunggu di sini. Lin Xuan berkata, saya tidak tertarik dengan kejeniusan yang Anda bicarakan. Apakah kau masih akan menghalangi jalanku? Tidak tertarik, kamu tidak punya keputusan akhir di sini. Lei San merasa telah kehilangan muka. Bagaimana mungkin seekor semut berani bersikap sombong di depannya? Dia mendengus dingin. Beberapa orang dari klan petir berjalan mendekat dan berkata, nak, aku sarankan kau tetap di sini dengan patuh. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar hari ini. Beye dan yang lainnya juga pergi. Mereka datang dan berkata, Saudara Lin, tunggu saja. Tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Lin Xuan berkata, Saudara Beye, terima kasih telah membawaku ke sini. Namun, saya ada beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Sambil berbicara, dia memimpin naga merah, katak, dan yang lainnya maju lagi. Mari kita lihat siapa yang berani meninggalkan tempat ini. Lei San berteriak dengan marah saat petir yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Mereka dari klan Lei Dong juga menghunus pedang dan golok mereka, bersiap untuk menyerang. Di taman, yang lain mengerutkan kening, tetapi tidak ada seorang pun yang datang untuk ikut campur. Ekspresi penjaga di luar berubah, dan mereka ingin masuk. Pada saat ini, mereka berhenti dan melihat beberapa sosok datang dari luar taman. Ambillah pimpinan dan buatlah keputusan. Mereka buru-buru membungkuk dan memberi salam kepada Tuan Muda Fei. Pria itu menganggup dan masuk. Siapa yang berani bertindak di klan Tian Peng kita? Apakah kamu sudah bosan hidup? Suara dingin terdengar, menyebabkan ekspresi orang-orang di taman berubah. Kejeniusan klan Tian Peng telah tiba. Lei San tersenyum dan berlari mendekat. Saudara Fei, Anda di sini. Kakak Fei, Maafkan aku. Kami tidak bermaksud melanggar aturan. Hanya saja beberapa orang terlalu gegabuh. Saya siap memberi mereka pelajaran. Sambil berbicara, dia menatap Beye dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Cepat dan sambut Saudara Fei. Saudara Fei adalah jenius dari klan Tian Peng. Jika kamu mengikuti Saudara Fei, aku jamin kamu akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Mendengar ini, Beye, Jialuo, dan yang lainnya bergegas membungkuk dan memberi salam kepada Tuan Muda Fei. Yang lain pun turut memandang, masing-masing dengan ekspresi terkejut dan iri. Namun, ada tiga sosok yang berdiri di sana, tidak bergerak. Melihat kejadian ini, Beye dan yang lainnya berbisik, Saudara Lin, Cepatlah dan Sapat Tuan Muda Fei. Mereka semua merasa cemas. Jialuo dan yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Kakak Lin ini agak impulsif. Saya khawatir dia tidak akan mendapat akhir yang baik. Wajah Lei San langsung menjadi gelap. Bocah, kau ingin mati. Tuan Muda Fei ada di sini dan kau berani tidak menyambutnya. Percayakah kau bahwa aku tidak akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut di sini? Lin Suan, di sisi lain, tertawa. Betapa sombongnya. Jika aku tunduk padanya, beranikah dia menerimanya? Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Mungkinkah bocah ini ingin menantang klan Tian Peng? Lei San juga mencibir. Dasar bocah yang ceroboh. Sepertinya dia tidak perlu melakukan apapun. Klan Tian Peng akan menghancurkannya. Dia menatap ke arah saudara Fei, namun dia tertegun. Karena dia menyadari bahwa kakak Fei tidak marah. Sebaliknya, ada sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat berikutnya, dia melangkah maju. Lin Gong Zi, ini kamu. Kenapa kamu di sini? Lei San tercengang. Dia kenal Bai Li Fei. Ini sungguh tidak masuk akal. Bukankah dia hanya seekor semut? Bagaimana dia bisa kenal orang seperti itu? Bai Ye dan yang lainnya juga tercengang. Jika Lin Xuan mengenal Bai Li Fei, apakah dia masih membutuhkan mereka untuk memimpin jalan? Mereka tidak mengerti. Lin Xuan menatap ke depan dan tertawa. Sepertinya kamu semakin mengesankan. Ekspresi Bai Li Fei berubah. Dia memang bisa tampil memukau di depan orang lain, tetapi dia tidak berani melakukannya di depan Lin Xuan. Namun, dia masih terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah Anda ingin merusak pertemuan ini? Dia tahu bahwa orang yang disukai murong kinceng adalah Lin Xuan. Dan jenius nomor satu di klan mereka sedang mengejar murong kinceng. Dia pasti punya tujuan untuk muncul saat ini. Dia berbalik dan ingin pergi. Lin Xuan menepuk bahunya dan berkata, Lama tidak berjumpa. Bagaimana kalau minum bersamaku? Saat dia berbicara, jejak cahaya dingin muncul di matanya. Cahaya kemasan membawa tanda-tanda reinkarnasi dan langsung menyerbu ke dalam pikiran pihak lain. Ekspresi Bai Li Fei berubah. Pihak lain berani menyerangnya. Dia berteriak dengan marah dan ingin menangkis dengan sekuat tenaga. Namun, ia menyadari bahwa jiwanya langsung tertekan. Gunung reinkarnasi melepaskan aura yang menakutkan. Suara Lin Xuan terdengar di benaknya. Karena Anda tahu identitas saya, saya harus mengambil beberapa tindakan. Jangan khawatir, selama kamu tidak ingin mati, aku tidak akan mempersulitmu. Dalam pertemuan ini, aku akan mengendalikan kamu terlebih dahulu. Setelah pertemuan itu, jiwamu akan pulih. Setelah mengatakan itu, Lin Xuan menepuk bahu pria itu lagi. Bai Li Fei terkejut. Selama waktu ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Tetapi mengapa jurang pemisah antara dirinya dan partai lainnya makin lama makin besar? Dia pernah kalah dari Lin Xuan sebelumnya, tapi sekarang, dia bahkan tidak dapat menahan pandangan sekilas dari Lin Xuan. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dia bahkan tidak dapat berbicara. Mengenai identitas asli Lin Xuan, dia tidak bisa melaporkannya kepada klannya. Lei San juga tercengang. Dia tidak tahu mengapa Bai Li Fei begitu diam. Namun, tindakan Bai Li Fei sebelumnya menunjukkan bahwa dia mengenal Lin Xuan, jadi dia tidak berani bersikap lancang di depan Lin Xuan. Lin Xuan menatap Lei San sambil tersenyum di wajahnya. Bukankah kau ingin aku berlutut? Tidakkah kau ingin pamer di hadapanku? Ekspresi wajah Lei San menjadi sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apa yang sedang kamu coba lakukan? Lin Xuan mencibir dan diam-diam mengendalikan Bai Li Fei. Bai Li Fei menerima perintah dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia menamparkan wajah Lei San. Dasar bodoh? Beraninya kau bersikap kasar pada Lin Gong Si. Kau mau mati? Berlututlah. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dan memotong kaki Lei San. Lei San jatuh ke tanah dan berteriak gila. Dia terus bersujud. Lin Gong Si, aku salah. Aku tidak mengenali Gunung Tai. Tolong selamatkan hidupku. Orang-orang dari klan Lei Dong begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Bei Ye, Jia Luo, dan yang lainnya juga terkejut. Saudara Lin yang bersama mereka ini benar-benar memiliki identitas seperti itu. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. 5.093 Pada saat ini, taman menjadi hidup kembali ketika sekelompok orang masuk dari luar. Yang memimpin kelompok itu adalah Bai Liwuk. Bai Liwuk berkata, King Cheng, aku khusus membangun taman ini untukmu. Saya telah mengumpulkan semua bunga langit di dunia dan salah satunya sangat langka. Namanya adalah Tarian Phoenix dari Sembilan Surga. Itu bunga langka yang susah payah aku peroleh. Aku khusus membuatnya agar kau kagumi. Orang-orang dari klan Phoenix juga terkejut. Tarian Phoenix Sembilan Surga, itu memang bunga surgawi dalam legenda. Namun, itu tidak muncul selama puluhan ribu tahun. Tampaknya Bai Liwuk benar-benar perhatian. Mata beberapa orang dari klan Phoenix berkedip. Jika Murong King Cheng bisa menikah dengan Bai Liwuk, itu juga akan hebat. Mereka akan mampu memenangkan sekutu yang kuat bagi klan Phoenix. Namun, saat ini, King Feng menghela nafas. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan itu. Itu karena keberadaan orang itu. Terlebih lagi, orang itu sudah dewasa dan dinobatkan menjadi raja. King Cheng, ikuti aku. Sekelompok orang itu memasuki taman. Ketika orang-orang di taman melihat Murong King Cheng, Bai Liwuk, orang-orang dari klan Phoenix, dan klan Penggonggong Langit, mereka semua terkejut. Mereka segera maju untuk menyambut mereka. Lin Xuan juga terkejut. Dia ingin bertemu mereka. Dia tidak menyangka mereka akan datang. Sambil memikirkan hal itu, dia melangkah maju. Orang-orang di depan berhenti. Bai Liwuk berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Wajahnya tampak bangga. Selain Murong King Cheng, dia tampaknya tidak tersenyum pada siapapun. Dia menerima penyembahan orang-orang ini. Di sisi lain, Murong King Cheng juga tanpa ekspresi. Namun, saat dia melihat sebuah sosok, dia tertegun. Sesaat kemudian, matanya memerah. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum yang indah. Pada saat ini, semua orang tercengang. Seolah-olah dunia telah kehilangan kecemerlangannya. Bahkan bunga-bunga surgawi di taman tidak dapat dibandingkan dengan senyumnya. Bahkan Bai Liwuk yang berdiri di samping pun terkejut. Ia belum pernah melihat Murong King Cheng menunjukkan senyum semanis itu. Karena siapa? Itu pasti bukan karena kejeniusan seseorang. Itu pasti karena bunga-bunga surgawi di taman. Memikirkan hal ini, dia pun tersenyum. Tampaknya taman yang telah dia persiapkan dengan cermat kali ini telah memenangkan hatinya. Dia mungkin bisa berhasil dalam satu gerakan. Namun, pada saat ini ia tertegun karena mendapati orang di depannya telah berhenti pada jarak tertentu dan sedang menyembahnya. Namun, hanya ada satu orang yang terus melangkah ke arahnya. Alisnya berkerut erat. Siapa yang begitu kasar? Apakah dia sedang mencari kematian? Yang lainnya juga tertegun dan mengangkat kepala untuk melihat ke depan. Apa yang sedang terjadi? Siapa anak ini? Apa yang coba dia lakukan? Lei San dan yang lainnya juga tercengang. Wajah mereka berubah jelek. Meskipun sebelumnya dia sangat sombong, di hadapan Bailey Faye, dia seperti antek, apalagi di hadapan Wu. Pihak lain mungkin bisa membunuhnya hanya dengan sekali pandang, tapi sekarang. Ternyata ada seseorang yang berani menantang flawless Bailey. Dia tidak percaya. Berhenti. Pada saat ini, seseorang dari klan Raja Wali Langit berteriak dengan marah. Namun, Lin Suan tidak berhenti sama sekali. Mereka marah. Mereka menghunus pedang dan parang dan bersiap menyerang. Lin Suan berteriak, akhirnya aku bertemu denganmu. Murong King Cheng juga berjalan keluar dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Suan. Saudara Suan. Pemandangan ini mengejutkan semua orang, bahkan bola mata mereka terbelalak ke tanah. Apa-apaan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Keajaiban Phoenix legendaris, Murong King Cheng, yang sangat dingin, bahkan tidak peduli dengan pengejaran flawless Bailey. Itu membuat orang berpikir bahwa dia hanya akan menikahi seorang kaisar. Namun kini, ia malah melemparkan dirinya ke pelukan seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Apa yang sedang terjadi? Siapakah pemuda ini? Mungkinkah dia adalah seorang kaisar dari keluarga kaisar agung? Flawless Bailey juga tercengang. Ia tidak percaya bahwa Dewi yang selama ini ia incar sudah dimiliki orang lain. Dia merasa seperti menjadi gila karena marah. Terlebih lagi, orang ini sangat asing. Dia tidak merasakan aura menakutkan darinya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk menjadi seorang kaisar. Itu karena dia telah melihat potret para kaisar tersebut. Dia selalu memperhatikan gerakan mereka. Jelas tidak ada orang seperti itu. Tapi kenapa? Berengsek. Dengan suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Darah banyak orang mendidih, dan mereka memuntahkan darah. Murong King Cheng juga mengangkat kepalanya. Dia melihat flawless Bailey menatap Lin Suan dengan sepasang mata dingin. Dia segera menghalangi di depan Lin Suan. Dia berteriak dingin. Bailey yang sempurna, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa dia? Bailey Ujue bertanya dengan dingin. Suaranya sangat dingin, seperti es berusia 10 ribu tahun. Bahkan para anggota klan Phoenix pun tercengang. King Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dikendalikan oleh tatapan mata Lin Suan. Suara Lin Suan terdengar, selama waktu ini, aku akan mengendalikanmu. Setelah mengatakan itu, King Feng merasa jiwanya tak terkendali. Dia tidak bisa berkata sepatah katapun. Lin Suan melangkah keluar dan berkata, Namaku Lin Suan. King Cheng adalah wanitaku. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gila. Orangnya Murong King Cheng, Lin Suan. Sial, siapa orang ini? Kok aku belum pernah mendengar tentangnya? Dari gunung manakah dia lari keluar? Mengapa Murong King Cheng menyukainya? Teriakan marah terdengar satu demi satu. Bailey Ujue tidak berani mempercayainya. Dia berteriak, King Cheng, katakan padaku, ini tidak nyata. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Ini nyata, sudah kubilang, aku punya suami. Tetapi kamu tidak mempercayaiku. Setelah berkata demikian, dia menarik tangan Lin Suan dan berkata, Kakak Suan, ayo pergi. Mereka berdua mengabaikan tatapan orang-orang itu dan berjalan keluar. Pada saat ini, Bailey Ujue berteriak dengan marah, Sialan, aku dengan hati-hati menyiapkan bunga abadi untukmu, tetapi kamu mengabaikannya. Menurutmu aku ini apa? Murong King Cheng berhenti dan berkata, Aku tidak pernah memintamu melakukan apapun. Itu hanya angan-anganmu. Lin Suan juga tertawa. Oh, Tarian Phoenix Sembilan Surga. Coba kulihat, apakah itu benar-benar Tarian Phoenix Sembilan Surga yang legendaris? Kau tidak akan berhasil. Kurasa kau hanya seorang pembohong. Seseorang sepertimu berani menyebut dirimu sebagai jenius nomor satu. Setelah berkata demikian, dia menatap ke arah Naga Merah. Naga Merah mencibir dua kali, yang menunjukkan ia mengerti. Bailey Wuk marah. Sial, pihak lain tidak hanya mengambil Dewi yang disukainya, tetapi dia bahkan berani menantangnya. Semut bodoh, apa yang kau tahu? Orang-orang dari Rastian Peng juga meraum dengan gila. Hari ini, aku akan membuka matamu. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu bunga abadi yang sebenarnya. Sambil berbicara, mereka mengeluarkan hukum. Sepuluh ribu bunga bermekaran. Di antara sepuluh ribu bunga, hantu Phoenix terbang tinggi ke langit. Teriakan burung Phoenix bergema menembus sembilan langit. Banyak orang mendongak, Ya Tuhan, itu benar-benar Tarian Phoenix dari sembilan surga. Orang-orang dari Rastian Peng merasa bangga. Apakah Anda melihatnya? Itu dia. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, mereka tercengang. Karena mereka menyadari bahwa sesuatu yang tidak dapat dipercaya telah terjadi di depan mereka. Orang-orang di sekitarnya pun makin terkejut dan tidak berani mempercayainya. Lima ribu sembilan puluh empat. Mereka mendapati bahwa mekarnya sepuluh ribu bunga legendaris dan Tarian Phoenix sembilan surga dengan cepat menghilang. Mereka bahkan layu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari Klantian Peng tercengang. Mengapa ini terjadi? Pikiran-pikiran ini mungkin telah mereka persiapkan secara matang dan mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk menemukannya. Beberapa di antara mereka telah menghilang di luar, terutama Tarian Phoenix dari sembilan surga yang paling penting. Pada saat ini, mereka pun layu. Sial, mereka ingin membuat formasi untuk melindunginya, tapi sia-sia. Ketika Lin Xuan melihat pemandangan ini, dia mencibir. Apa itu Tarian Phoenix sembilan surga? Itu hanya ilusi. Apakah Anda pikir Anda bisa menipu semua orang di dunia? Setelah mengatakan itu, Lin Xuan melambaikan tangannya, dan semua bunga berubah menjadi abu dan menghilang. Ayo pergi. Dia kemudian pergi bersama Murong King Cheng dan dua orang lainnya. Banyak orang tercengang. Apakah ini ilusi? Namun, orang-orang dari klan Phoenix terkejut. Tidak sedikit ahli di antara mereka, jadi mereka secara alami tahu bahwa itu tidak mungkin ilusi. Bagaimana pihak lain melakukannya? Taman itu dilindungi oleh formasi susunan yang sangat mengerikan. Pihak lain mampu melakukannya tanpa suara. Metode ini sungguh menakjubkan. Orang-orang dari klan Tianpeng berteriak marah dan menangkap anak itu. Bailey Wook mendengus dingin. Tidak ada seorang pun yang berani menantangnya. Tidak seorang pun berani menamparkan wajahnya di depan umum. Sekarang orang ini sudah melakukannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Namun, ketika dia melihat ke depannya, dia menyadari bahwa pihak lainnya telah menghilang tanpa jejak. Sialan, temukan dia untukku. Mereka mencari dengan panik. Lin Xuan dan Murong King Cheng telah pergi melalui kekuatan spasial dari Void Beast. Mereka sampai di seberang sana. Katak dan naga merah sedang berjaga. Lin Xuan dan Murong King Cheng berdiri di puncak gunung, berpelukan dan saling menceritakan pengalaman mereka. Saudara Xuan, selamat, Anda akhirnya dinobatkan. Murong King Cheng mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Lin Xuan juga berkata, penobatan bukanlah akhir, setidaknya, mereka harus membunuh Pangeran Naga. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk ini. Sebagai putra kaisar dan anggota ras naga, kartu truf Pangeran Naga terlalu kuat. Tidak mudah membunuhnya, Murong King Cheng mengerutkan kening. Lin Xuan berkata, jangan khawatir, itu sudah ada dalam rencana. Namun kali ini, selain kultivasi, saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa itu? Murong King Cheng terkejut. Lin Xuan menjawab, tentu saja untuk melamar klan Phoenix. Saat aku tidak ada, selalu saja ada lalat yang mencoba menangkapmu. Aku di sini untuk memberitahu dunia bahwa kau lah wanitaku. Wajah Murong King Cheng langsung memerah setelah mendengar kata-katanya. Dia menganggup patuh. Namun, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu. Ras Phoenix tampaknya sangat menghargai Ras Tian Peng, jadi mereka bergandengan tangan untuk melaksanakan masalah ini. Kakak Xuan, kamu harus berhati-hati jika ingin pergi ke klan Phoenix. Lin Xuan berkata, tidak apa-apa. Momo ngomong, bagaimana caramu menyelesaikan dendammu dengan Ras Phoenix? Bukankah mereka ingin membunuhmu dan mengambil garis keturunanmu? Kata Murong King Cheng, ceritanya panjang, Danau Giok, Kun Lun, dan bahkan ibu Suri dari Barat bekerja sama untuk membentuk aliansi dengan Ras Phoenix. Kedua belah pihak membentuk aliansi. Bila perlu, Jade Lake akan menggunakan Desolate Tower untuk membantu. Baru pada saat itulah Ras Phoenix menyetujuinya. Terlebih lagi, Ras Phoenix juga memiliki garis keturunan. Tetua tertinggi menerimaku sebagai muridnya. Lin Xuan mengerti setelah mendengar ini. Pada hari-hari berikutnya, mereka berdua tinggal bersama dan sangat bahagia. Di luar sana, angin kencang dan awan bergejolak tiada henti. Putri kebanggaan Ras Phoenix, Murong King Cheng, justru pergi bersama pria lain di pertemuan Ras Tian Peng. Ukulan itu langsung menamparkan wajah Tuan Mudawuk. Bagaimana Ras Tian Peng bisa membiarkannya begitu saja? Ketika masalah ini menyebar, banyak sekali orang yang gempar. Bahkan anggota klan Phoenix tercengang, dan mereka semua mulai menyelidiki siapa pihak lainnya. Namun, tidak ada jejak mengenai latar belakang pihak lainnya. Mereka hanya tahu bahwa pihak lain tampaknya bernama Lin Xuan. Orang-orang dari Ras Phoenix mengerutkan kening. Mereka belum pernah mendengar nama ini. Sial, mungkinkah itu teman lama King Cheng? Apakah dia berasal dari planet asal? Huh, dari manapun dia berasal, dia hanyalah seekor semut. Bagaimana dia bisa menang melawan kejeniusan Ras Phoenix? Ras Phoenix sangat tidak puas. Mereka juga mencari dengan panik. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukan kedua orang itu. Tepat saat mereka mulai gila, Lin Xuan dan Murong King Cheng meninggalkan dunia nyata. Lin Xuan berkata, ayo pergi ke perlombaan Phoenix. Mereka berdua terbang menuju Phoenix Race. Ketika mereka tiba, orang-orang dari Ras Phoenix juga terkejut. King Cheng, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka? Apakah bocah nakal ini mengancammu? Para pria, jatuhkan dia. Tetua Ras Phoenix berteriak dengan marah. Namun, Murong King Cheng berkata, jangan lakukan apapun padanya. Dia suamiku. Saya tidak terancam. Orang-orang dari Ras Phoenix tercengang. Suami. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Kalian, bawa King Cheng turun untuk beristirahat. Tetua itu melambaikan tangannya dan menatap Lin Xuan. Murong King Cheng berkata, aku bisa beristirahat, tetapi kamu tidak boleh menyakitinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap bermusuhan. Lin Xuan menatap King Cheng dan tersenyum. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Murong King Cheng menganggup dan pergi bersama orang-orang Ras Phoenix. Dia tahu betapa besar keributan yang ditimbulkan oleh tindakannya. Oleh karena itu, dia harus memberikan penjelasan kepada Ras Phoenix. Orang-orang yang tersisa menjadi marah setelah mendengar ini. Pihak lain terlalu sombong. Mereka tidak bisa menyakitinya. Tatapan dingin tertuju pada Lin Xuan. Lin Xuan tidak takut. Kodok dan naga merah bahkan lebih sombong. Naga merah mendengus. Apakah ini cara Ras Phoenix memperlakukan tamu mereka? Bukankah seharusnya mereka mengundang mereka masuk? Orang-orang dari Ras Phoenix menggertakan gigi mereka. Mereka tidak sabar untuk membunuh orang ini. Mengundangnya untuk minum teh. Sungguh lelucon. Namun, tetua Ras Phoenix mengerutkan kening. Situasi di sini telah menarik perhatian banyak orang. Dia tidak punya pilihan lain selain mendengus dan berkata, masuk. Dia memimpin jalan dan membawa Lin Xuan dan dua orang lainnya ke aula besar. Lalu, dia pergi. Hanya ada Lin Xuan dan dua orang lainnya di aula. Ada banyak penjaga di luar, jelas untuk mencegah mereka melarikan diri. Setelah sekitar setengah hari, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Wajahnya gelap seperti air. Dia berkata dengan dingin, kamu Lin Xuan. Lin Xuan menatapnya, berdiri, dan mengangguk. Pria parubaya itu berkata dan pergi, menghilang di depan King Cheng. Lin Xuan berkata, bagaimana jika saya memilih untuk tidak melakukannya? Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak menyangka orang ini berani menantang klannya. Dia tersenyum. Anak muda, apakah kamu tidak mengerti situasinya? Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah Ras Phoenix, klan Kaisar Agung. Tidak seorang pun dapat berperilaku kejam di sini. Saya menyarankan Anda untuk menahan diri. Klan Kaisar Agung adalah penguasa di alam semesta. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Mereka akan ditekan. Oleh karena itu, pria parubaya itu memiliki keyakinan yang tak terbatas. Menurutnya, Lin Xuan akan segera menyerah karena takut atau bahkan berlutut. 5.095 Namun, pria parubaya itu ditakdirkan untuk kecewa. Lin Xuan sama sekali tidak peduli dengan ancaman seperti itu. Dia berkata dengan acu-ta'acu, aku di sini hanya untuk memberitahumu bahwa King Cheng adalah wanitaku. Jadi, jika kamu berani membiarkan dia menikah dengan keluarga lain, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Mendengar ini, pria parubaya itu menjadi gila. Apakah Lin Xuan mengancamnya? Dia tidak berani percaya bahwa tidak pernah ada seorangpun yang berani mengancamnya. Seekor semut berani berperilaku kejam di keluarga seorang tirk. Nak, apa hakmu mengatakan kata-kata seperti itu? Kamu dari keluarga mana? Apa latar belakang Anda? Belum lagi keluarga Anda, apakah Anda sendiri seorang jenius? Bisakah Anda bersaing dengan Bayi Liwuk? Bisakah Anda bersaing dengan tirk? Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa Murong King Cheng adalah wanitamu? Huff. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Kamu terlalu meremehkanku. Kamu tidak tahu kekuatanku sama sekali. Sekarang aku sendirian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seluruh klan Phoenix. Namun, mustahil bagimu untuk membunuhku. Sedangkan untuk para jenius dari keluarga lain, Bayi Liwuk yang sangat kau kagumi, hanya biasa saja di mataku. Saya tidak pernah takut pada siapapun di generasi muda. Bahkan tirk hanya sejajar denganku. Suara Lin Xuan mendominasi. Pria parubaya itu tercengang setelah mendengar ini. Lin Xuan tidak takut pada tirk. Lelucon macam apa ini? Dia mendengus dingin dan berkata, Anak baik, jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, klan Phoenix tidak akan menolakmu. Bagaimana dengan ini? Dalam waktu setengah bulan, klan Phoenix akan mengadakan perjamuan. Pada saat itu, kami akan mengundang semua jenius dan bahkan Bayi Liwuk. Kamu bisa bersaing. Jika kamu bisa menang, maka kami akan mengakui hubunganmu dengan King Cheng. Jika tidak, silakan menghilang segera dan jangan pernah muncul lagi. Menurutnya, Lin Xuan hanya membual. Kalau sudah menyangkut adu kekuatan, Lin Xuan jelas tak berani bergerak. Lin Xuan tersenyum setelah mendengar ini. Baiklah, aku akan menunggu. Setengah bulan, kan? Silakan panggil orang. Bahkan jika kamu memanggil putra Kilin dan pangeran naga, aku tetap tidak takut. Tria parubaya itu mendengus dingin dan pergi. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan menjadi gila karena marah. Para penjaga di luar menjadi dingin ketika mendengar itu. Huh, dasar bodoh. Dia mungkin tidak tahu betapa mengerikannya putra mahkota. Lin Xuan mendongak menatap langit. Memangnya kenapa kalau klan Phoenix punya mereka? Beraninya dia menghalangi jalannya. Setengah bulan kemudian, dia akan memberitahu orang-orang ini apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Berita itu dengan cepat menyebar. Seseorang datang ke klan Phoenix, ingin menikahi Murong King Cheng. Seolah-olah badai telah terjadi, melanda seluruh benua Yu Heng. Tiba-tiba, banyak sekali jenius yang berkumpul. Ketika orang-orang dari Ras Raja Wali Surgawi mendengar hal itu, raut wajah mereka berubah semakin dingin. Mata flawless hundred miles dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah menerima berita tentang klan Phoenix. Akan ada pertemuan setengah bulan kemudian, dan dia akan menghadirinya secara pribadi. Lin Suan, benar, tidak peduli apa identitas Anda, setengah bulan dari sekarang akan menjadi hari kematian Anda. Klan Phoenix juga sangat terkejut dengan perubahan di dunia luar. Mereka benar-benar ingin melihat orang macam apakah Lin Suan ini yang mampu membuat Murong King Cheng begitu rela. Beberapa wanita datang ke aulah utama tempat Lin Suan tinggal. Orang-orang ini tampak mulia dan mata mereka penuh dengan kesombongan. Mereka mengangkat dagu dan memandang ke bawah pada segala hal. Setelah Murong King Cheng datang, dia mengambil banyak sumber daya kami. Dia memiliki penatua tertinggi di belakangnya, jadi kita tidak bisa menyentuhnya. Akan tetapi, kita harus memperhatikan baik-baik lelaki kecilnya ini. Pemimpin wanita itu berkata dengan dingin. Yang lain tertawa saat mendengarnya. Saudari Yi, jangan khawatir. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa dari mereka mencibir. Mereka berkata kepada penjaga, buka pintunya. Para penjaga membuka pintu aulah utama, dan sekelompok orang masuk. Aulah utama kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Para jenius yang datang ke klan Phoenix mengerutkan kening. Tidak ada seorang pun di sini. Mungkinkah anak itu sudah pergi? Huh, dasar pengecut. Saya pikir dia pasti melarikan diri setelah mendengar berita itu. Kalau tidak, mengapa dia berani melawan Flawless Hundred Miles? Lagipula, dia masih harus menerima tantangan dunia. Tampaknya Murong King Cheng benar-benar buta kali ini. Suara tawa dingin terdengar satu demi satu. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan. Tarik kembali perkataanmu tadi atau tanggung konsekuensinya. Siapa itu? Para jenius klan Phoenix tiba-tiba menoleh. Mereka melihat sosok berdiri di belakang mereka. Sosok itu mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Khususnya, matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin. Siapa kau? Anak sialan. Mereka berteriak dengan dingin. Kapan dia muncul? Mengapa mereka tidak memperhatikannya sama sekali? Lin Suan mendengus dingin. Kamu datang untuk mencariku, tetapi kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Apa? Kamu Lin Suan. Orang-orang itu terkejut. Mereka memperhatikan dengan saksama. Yi Yi, yang berjalan di depan, mengamati Lin Suan dan mencipir. Dia tampan, tapi apa gunanya itu? Kalian akan berubah menjadi setumpuk tulang dalam waktu setengah bulan. Dia mencibir, dan yang lain pun ikut tertawa puas. Mereka bisa tahu bahwa pihak lain tidak memiliki informasi atau garis keturunan yang menakutkan. Dia bahkan bukan seorang sage agung, jadi bagaimana dia bisa menantang dunia? Lin Suan berkata dengan dingin. Aku bilang, tarik kembali perkataanmu tadi dan minta maaf. Kau tidak bisa mendengarku. Yi Yi mendengus dingin. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, wajahnya ditampar dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Wajah tampannya pun compang kemping. Dia meraung dengan marah. Beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Dia bergegas mendekat dengan marah. Pada saat ini, sosok Lin Suan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakangnya. Dia mencengkeram lehernya dengan tangannya. Percaya atau tidak, saya bisa mengirimmu ke neraka dalam sedetik. Yi Yi sangat takut hingga tubuhnya menjadi dingin. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Sungguh mengerikan. Tangannya bagaikan tangan dewa yang dapat mengendalikan hidupnya. Para jenius klan Phoenix di sekitarnya bahkan lebih ketakutan. Mereka tahu betapa hebatnya Suster Yi Yi. Dia sangat kuat, tetapi dia langsung ditekan. Seberapa mengerikan kah Lin Suan ini? Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Orang lain berkata, aku peringatkan kau, jangan lakukan apapun. Ini wilayah klan Phoenix. Kalau kau menyakiti Suster Yi Yi, matilah kau. Begitukah? Apakah anda mengancam saya? Lin Suan mengerahkan tenaga di telapak tangannya. Yi Yi berteriak dengan marah. Jangan lakukan apapun padaku. Lin Gongzi, saya salah. Saya minta maaf. Saya tarik kembali perkataan saya tadi. Aku seharusnya tidak mengatakan itu kepadamu, dan aku seharusnya tidak mengatakan itu kepada Kak King Cheng. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Dia meminta maaf. Pada saat yang sama dia berteriak dengan marah. Apa yang kalian tunggu? Cepatlah dan minta maaf padaku. Orang-orang di sekitarnya tidak berani melawan dan satu per satu meminta maaf. Sikap mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kemudian, Yi Yi berkata dengan hati-hati, Lin Gongzi, bisakah kau melepaskanku? 5.096 Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, Enyahlah, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Yi Yi terlempar keluar. Dia berbalik dan berteriak dengan marah, Ria, tekan dia untukku. Dia sudah memikirkannya. Begitu dia keluar, dia akan memerintahkan para ahli untuk menekannya sepenuhnya. Para penjaga di luar bergegas masuk ketika mereka mendengar hal ini. Putri Yi Yi, ada apa? Yi Yi berkata, dia melukaiku. Tekan dia, aku ingin membunuhnya. Para pengawal Phoenix tercengang. Putri Yi Yi, tolong jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Kamu tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Yi Yi terkejut. Teman-temannya pun berkata, apakah kamu buta? Kamu tidak melihat wajah suster Yi Yi? Sebelum mereka selesai berbicara, mereka juga tercengang. Saat ini, Yi Yi tidak tampak terluka sama sekali. Darah suci di kehampaan juga menghilang. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah anak ini diam-diam membuangnya? Mereka terkejut. Para penjaga Phoenix memeriksa dengan teliti dan kemudian berkata, Putri Yi Yi, kami tidak menemukan jejak pertempuran apapun. Dengan itu, mereka mundur dan pergi. Yi Yi berteriak dengan marah, tidak mungkin, mungkinkah aku baru saja bermimpi? Lin Suan mencibir. Jejak cahaya dingin muncul di matanya, dan kekuatan jiwa yang sangat mengerikan menekan. Kulit kepala Yi Yi dan yang lainnya mati rasa. Mereka langsung mengerti. Ilusi. Saat itu mereka masih dalam ilusi. Kapan dia terkena? Barangkali, mereka berada dalam ilusi sejak mereka memasuki Aula Utama. Dan mereka tidak tahu. Artinya, saat mereka berada dalam ilusi, pihak lain mempunyai 10 ribu kesempatan untuk menghancurkan jiwa mereka. Memikirkan hal ini, mereka berkeringat dingin. Ayo pergi. Orang-orang itu tidak berani tinggal di sana lagi. Mereka berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah kembali ke tempat ini seumur hidup mereka, apalagi memprovokasi pihak lain. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Klan Phoenix juga menjadi sangat bersemangat. Patriar klan Phoenix secara langsung muncul. Itu adalah seorang wanita, setinggi dan sekuat ratu. Dia duduk di aula utama di tengah awan. Di sampingnya duduk seorang pria dengan penampilan luar biasa. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia adalah Patriar klan Raja Wali Surgawi. Tampaknya ada cukup banyak orang jenius di sini. Pemimpin klan Phoenix mengangguk. Begitu berita itu menyebar, semua jenius di benua Yuheng akan berbondong-bondong ke sini. Kecuali ada hal khusus yang menghalangi mereka datang, yang lainnya pasti akan segera tiba. Akan tetapi, tidak peduli berapa banyak di antara mereka yang datang, mereka tidak akan mampu menandingi flawless hundred miles. Saat kata-kata ini diucapkan, pemimpin ras burung Raja Surgawi mulai tertawa terbahak-bahak. Pemimpin ras Phoenix, kau terlalu menganggap tinggi Wuk. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia menjadi sempurna. Namun, pemimpin klan Phoenix menggelengkan kepalanya. Aku punya harapan besar untuk masa depannya. Jika Jiu R. bukan permaisuri dan belum menjadi kaisar agung, kita tidak akan berani membiarkannya menikah. Kalau tidak, aku akan menjodohkan Jiu R. dengan Wuk. Namun, Murong King Cheng juga tidak buruk. Dia memiliki garis keturunan Phoenix Pelangi dan sangat cantik. Yang terpenting, flawless menyukai King Cheng. Oleh karena itu, jika mereka berdua bisa menikah, itu akan menjadi hal terbaik untuk kedua keluarga kami. Kepala Ras Raja Walil Langit mengangguk. Jika benar-benar berhasil, aku akan meminta Wuk untuk memblokir Marsial Emperor. Dia harus bisa melakukannya. Keduanya berdiskusi di sini. Tampaknya mereka sama sekali tidak menganggap keberadaan Lin Xuan sebagai ancaman. Lin Xuan tidak lagi dibatasi. Dia akhirnya bertemu dengan Murong King Cheng lagi. Mereka berdua masih menjaga Ras Phoenix, menarik banyak perhatian. Pagi-pagi sekali, tersiar kabar bahwa si jenius Ras Phoenix ingin menggelar pesta untuk bertemu Lin Xuan. Lin Xuan bertanya, Apakah ada permaisuri dari Ras Phoenix Anda? Murong King Cheng berkata, Kau sedang membicarakan Feng Jiu, kan? Dia sedang menyendiri dan biasanya tidak mau keluar. Lin Xuan berkata, Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk pergi. Suamimu adalah seseorang yang telah dianugerahi gelar raja. Orang-orang yang berinteraksi denganku adalah orang-orang seperti Pangeran Naga dan Kun Peng San. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk mengundang saya. Murong King Cheng tertawa setelah mendengar kata-katanya. Dia memutar matanya ke arahnya dan berpikir, Kamu. Meski dia tampak mengeluh, Matanya dipenuhi kebahagiaan. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Baiklah, aku akan memberimu wajah dan melakukan perjalanan ke sana. Malam harinya, Lin Xuan masih menghadiri perjamuan. Dia menyadari bahwa ada banyak orang, Bukan hanya para jenius Ras Phoenix. Para jenius dari klan dan sekte lain juga ada di sana. Mereka benar-benar ingin tahu siapa Lin Xuan. Orang harus tahu bahwa Murong King Cheng pernah memandang rendah Bayi Li Wook sebelumnya. Yi Yi dan yang lainnya juga duduk di aula di depan mereka. Pada saat ini, suasananya sangat sunyi. Orang-orang di sekitarnya bingung. Hubungan Yi Yi dan King Cheng sebelumnya tidak baik. Sekarang setelah mereka mengetahui hal ini, Mereka setidaknya akan mengejek dan mencemoh mereka. Mereka bahkan mungkin akan menamparkan wajah mereka. Namun mereka tidak melakukannya. Yi Yi dan yang lainnya menjadi sangat pendiam, Yang membuat mereka bingung. Mungkinkah orang-orang ini punya trik hebat? Setelah Murong King Cheng dan Lin Xuan tiba, King Cheng memperkenalkan para jenius Ras Phoenix kepada Lin Xuan. Ketika dia datang ke Yi Yi, King Cheng berkata, Ini suster Yi Yi. Dia menjelaskan tanpa ekspresi. Lin Xuan tersenyum. Oh, saudari Yi Yi. Pada saat ini, Yi Yi mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat tatapan Lin Xuan, Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, Aku sedang tidak enak badan, jadi aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, dia lari seperti kelinci. Bukan hanya dia, beberapa orang di sekitarnya juga mencari alasan untuk pergi. Ini mengejutkan semua orang. Murong King Cheng juga bingung. Sepertinya pihak lain takut akan sesuatu. Dia menatap Lin Xuan. Lin Xuan berkata melalui transmisi suara, Saat kamu tidak ada, mereka datang untuk mencari masalah denganku. Saya memberi mereka pelajaran, jadi mereka mungkin takut. Ekspresi Murong King Cheng menjadi aneh setelah mendengar itu. Tidak heran. Tapi itu juga bagus. Yi Yi ini memang sering membuat masalah dengannya. Dia mungkin tidak akan berani melakukannya lagi di masa mendatang. Selain itu, ada juga para jenius dari klan Petir dan klan Raja Wali Langit. Lin Xuan memandang orang-orang itu dan mengangguk sedikit sebagai salam. Hal ini membuat wajah kedua klan itu menjadi jelek. Mereka berpikir bahwa Lin Xuan terlalu sombong. Pada saat ini, seseorang berkata dengan dingin, Lin Gong Xi pasti memiliki sesuatu yang luar biasa untuk dapat memenangkan hati peri cantik yang mematikan. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada kami? Benar sekali, aku baru saja menyempurnakan pedang harta karun. Bagaimana kalau aku bertanding dengan Lin Gong Xi? Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang ini semua menatap Lin Xuan. Sepertinya mereka ingin bergerak lebih awal hari ini. Di pihak klan Phoenix, selain Yi Yi, ada banyak orang yang memiliki konflik dengan Murong King Cheng. Lagi pula, Murong King Cheng sudah bergabung dengan klan Phoenix di tengah jalan, dan karena garis keturunan mistisnya, dia secara langsung menempati sebagian besar sumber daya. Hal ini menyebabkan sumber daya para jenius klan Phoenix berkurang secara signifikan. Bagaimana mungkin para jenius ini bersedia menerima hal ini? Oleh karena itu, mereka tentu saja membenci Murong King Cheng. Sekarang mereka punya kesempatan, mereka ingin menamparkan wajahnya. 5.097 Lin Xuan menatap mereka dan berkata dengan dingin, saya menyarankan kalian untuk tidak melakukan ini. Takut kenapa? Klan Phoenix mendengus. Lin Xuan mencibir. Aku takut kamu akan masuk neraka. Orang-orang di sekitar berseru. Bocah ini terlalu sombong. Klan Phoenix benar-benar marah. Bocah, kau tahu apa yang kau katakan? Tahukah kamu di mana kamu berada? Klan Kaisar Agung kami bukanlah sesuatu yang bisa kau tantang. Namun, Lin Xuan duduk di samping Murong King Cheng. Melihat hal itu, klan Raja Wali Langit langsung murka. Bocah, kamu tidak mengerti. Coba lihat apakah pisau kesayanganku itu tajam. Demikian pula para ahli dari klan Guntur juga ikut keluar. Bahkan klan Phoenix juga mengirimkan para ahli. Tiga orang ahli berjalan keluar dan menatap Lin Xuan. Mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka merasa bahwa Lin Xuan sudah mati. Apakah kamu yakin ingin bertarung? Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Lin Xuan berdiri. Pertama-tama dia menatap pria dari klan Petir. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Jiwa lelaki itu menjerit seakan-akan tercabik-cabik. Darah mengalir dari tujuh lubangnya saat ia berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Itu teknik mata. Seseorang berteriak dengan marah. Klan Petir terkejut. Sialan, bocah ini benar-benar berani bertarung. Orang harus tahu bahwa ini adalah klan Phoenix. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya? Anak nakal Sialan, beraninya kau menyakiti jiwaku. Si ahli klan Petir berteriak dengan marah. Dia berubah menjadi sambaran petir dan melesat maju. Namun, dia terlempar oleh pedang Lin Suan dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah menurutmu semut seperti mu punya hak untuk bertarung denganku? Kemudian, Lin Suan berbalik dan menatap klan burung rok surgawi. Matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Bocah ini terlalu kuat. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Lin Suan telah dinobatkan menjadi raja. Bagaimana orang-orang ini bisa menantangnya? Orang-orang dari rastian peng juga memiliki ekspresi suram. Suan berkata, Bukankah kamu ingin menguji ketajaman pedang? Lakukan gerakanmu. Setelah mengatakan itu, dia meninju. Tinju enam jalan itu tak terkalahkan. Pria dari klan Tianpeng itu berteriak dengan marah. Dengan lambayan tangannya, sebuah pedang perang muncul dan menebas ke depan. Dia ingin menghancurkan tinju lawannya. Dentang. Sebuah suara yang menggetarkan bumi terdengar. Anak ini terlalu sombong. Pedang perang itu jelas merupakan artefak suci yang sangat mengerikan. Tebakan saya adalah tinjunya akan terbelah dua. Itu sudah pasti. Dia mungkin seorang ahli jiwa, dan dia pandai mengejutkan orang. Namun, adalah bodoh jika mencoba bersaing dengan fisiknya. Orang-orang ini mencibir. Namun, mereka segera tercengang. Pedang berharga di depannya terbelah menjadi dua bagian, sedangkan tinju lin suan tidak terluka. Mustahil, para ahli rastian peng meraung ketakutan. Terutama ahli yang menyerang, dia bahkan lebih tercengang. Pedang perang ini disempurnakan dengan sangat teliti olehnya. Pedang itu sangat mengerikan. Bahkan seorang bijak agung pun tidak akan mampu menghancurkannya. Namun, itu hancur hanya dengan satu pukulan dari pihak lain. Seberapa mengerikan kekuatannya. Lin suan berkata dengan dingin, sepertinya pedang tempurmu tidak begitu hebat. Aku penasaran seberapa kuat dirimu. Selagi dia bicara, tinju enam jalan menyerang lagi. Orang-orang dari rastian peng ketakutan. Orang itu berteriak dengan marah, segel Tian Peng. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan membentuk segel besar yang menekan ke bawah. Itu bertabrakan dengan six patas fish. Seolah-olah dia tersambar petir, dia terlempar ke belakang dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Dengan suara, ledakan, dia berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya ingin melarikan diri, tetapi ditampar ke tanah oleh Lin Suan. Lin Suan menginjak jiwa pihak lain dengan satu kaki dan berkata dengan dingin, semut, siapa yang memberimu keberanian untuk menantangku? Orang itu berteriak dengan sedih. Orang-orang dari rastian peng berteriak dengan gila, anak nakal sialan, beraninya kau. Lin Suan mendengus dingin dan menginjak tubuh pihak lain yang baru saja terbentuk kembali. Katanya, mengapa saya tidak berani? Orang-orang dari rastian peng sangat marah. Mata pria dari rastian peng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan dingin, berhenti sekarang juga dan minta maaf. Lin Suan menatapnya dan berkata dengan dingin, menurutmu, siapa kamu? Beraninya kau memerintahku. Sebelumnya, aku tidak menyerangmu karena aku memberikan muka pada kinceng. Sekarang, jika kau menyerangku, aku jamin kau akan berakhir seperti mereka. Anda. Pria itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Orang-orang dari rastian juga menggertakkan gigi mereka. Namun, mereka benar-benar ketakutan oleh Lin Suan. Untuk sesaat, tidak ada yang menyerang. Di sisi lain, orang-orang dari kelantian peng sangat marah. Mereka semua memandang Bailey yang sempurna. Wajah flawless Bailey muram, tetapi dia tidak berniat menyerang. Lawannya hanyalah putra mahkota. Orang di depannya tidak memenuhi syarat. Pelayan tua, selamatkan aku. Si jenius yang terluka itu meraung dengan gila. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan dan menamparkan ke arah Lin Suan. Kamu berani menyerang tuan mudaku. Pergilah ke neraka. Telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam yang merobek langit dan bumi. Oleh karena itu, cakar ini bahkan dapat mencabik-cabik seekor naga, apalagi manusia. Banyak orang terkejut. Apakah seorang ahli dari generasi tua akan menyerang? Lin Suan mendengus dingin. Dia meraung dan menyerang dengan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi bayangan naga dan melesat maju. Tian Peng membunuh naga, mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan hari ini. Pedang ini membelah langit dan bumi, dan cakar tajam lelaki tua itu hancur. Dia juga terbelah dua. Darah orang suci tersebar antara surga dan bumi. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sungguh aura pedang yang mengerikan. Mengapa orang ini memiliki aura daun naga? Mungkinkah dia dari ras naga? Bahkan orang-orang dari ras Phoenix pun tercengang. Jika Lin Suan berasal dari ras naga, maka situasinya berbeda. Orang-orang dari ras Tian Peng bahkan lebih kesal. Mereka memiliki dendam dengan ras naga. Ras Tian Peng biasa saja. Tak satu pun dari mereka bisa bertarung. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang dari klantian Peng tidak dapat menahannya lagi. Bahkan mata Flawless Bailey pun memancarkan cahaya dingin. Dia berdiri. Pada saat ini, para tetua ras Phoenix berjalan mendekat. Pertempuran di sini tentu saja membuat mereka khawatir. Setelah mereka datang, mereka berkata. Semua orang, jika Anda ingin berkompetisi besok, hari ini bukanlah saatnya. Lin Suan mengangkat bahu. Dia tidak peduli kapan pertempuran itu berlangsung. Flawless Bailey menatap Lin Suan cukup lama sebelum menarik kembali pandangannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup satu hari lagi. Perjamuan ini berakhir lebih awal. Saat Lin Suan pergi, orang-orang di sekitarnya ketakutan tak terkira. Tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya lagi. Meski hanya pertukaran sederhana, kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan menunjukkan bahwa dia adalah ahli tingkat atas. Mereka juga tahu bahwa Murong King Cheng tidak akan memilih semut tanpa alasan. Yi Yi dan yang lainnya terkejut. Untungnya, mereka sudah pergi lebih awal. Jika tidak, mereka akan sial. Orang-orang Ras Phoenix terkejut. Banyak orang yang mempelajari pertempuran itu dan menemukan bahwa Lin Suan memiliki jiwa yang kuat, fisik yang mengerikan, kekuatan yang mengerikan, dan kipedang yang tajam. Orang ini bukan orang biasa, tidak heran dia bisa menjadi orangnya Murong King Cheng. 5.098 Namun, ada juga orang yang menggelengkan kepala dan mencibir, karena mereka tahu bahwa orang yang dapat bersaing dengan Lin Suan bahkan lebih luar biasa. Itu adalah Bai Li Wu. Dia adalah jenius nomor satu di Ras Raja Wali Surgawi. Faktanya, selain Bai Li Wu, ada beberapa jenius top lain yang mengejar Murong King Cheng. Mungkin semuanya akan muncul besok. Saat itu, itu akan menjadi pertarungan nyata antara dua raksasa. Masih belum diketahui apakah Lin Suan dapat melawan mereka. Di sisi lain, Murong King Cheng juga berkata, besok kamu harus berhati-hati dengan Bai Li Wu. Dia memang memiliki kekuatan tempur seperti seorang kaisar. Terlebih lagi, kekuatan tempur Ras Raja Wali Langit juga sangat kuat. Lin Suan mengangguk setelah mendengar itu. Tidak apa-apa. Murong King Cheng memikirkannya dan berkata bahwa selain dia, mungkin ada beberapa orang lagi yang akan datang. Orang-orang itu juga sangat kuat. Beberapa dari mereka bahkan bisa menggunakan kekuatan ilahi kaisar. Lin Suan tersenyum, King Cheng, kamu masih sangat menawan. Murong King Cheng tersipu dan meringkuk ke arah Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat dibandingkan dengan salah satu jarimu. Tadi malam, berita itu tersebar dan banyak orang terkejut. Generasi muda bahkan generasi tua pun membicarakannya. Mungkinkah kaisar muda lainnya telah bangkit? Seseorang berseru. Seseorang mencibir, tidak mungkin, dia tidak memenuhi syarat. Semua orang bersemangat dan menanti fajar. Mereka ingin menyaksikan pertarungan antara dua raksasa. Ketika pemimpin Ras Phoenix mendengar berita itu, dia menyipitkan matanya. Oh, dia bukan orang yang tidak berguna, tapi seorang jenius yang hebat. Itu menarik. Namun, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Bayli Wook, dia masih tidak menganggap serius Lin Suan. Orang-orang dari Ras Petir sangat marah. Kejeniusan mereka telah terluka parah. Namun, mereka tidak melakukan apapun. Sebaliknya, mereka menaruh harapan mereka pada Ras Raja Wali Langit. Orang-orang dari Ras Raja Wali Surgawi meraung. Kali ini, mereka kehilangan banyak muka. Mereka semua menunggu. Besok, Bayli Wook akan bergerak. Keesokan harinya, saat fajar, perjamuan akhirnya dimulai. Semua orang datang dengan gembira dan memberikan hadiah ucapan selamat. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang dengan status luar biasa. Mereka berasal dari klan leluhur, sekte besar, atau ahli yang tak tertandingi. Ketika Lin Suan dan Murong King Cheng muncul, mereka menarik banyak perhatian. Mata mereka merah saat mereka saling memandang. Mereka sangat iri. Para anggota klan Phoenix, di sisi lain, tampak agak muram. Pemimpin klan Phoenix juga datang. Dia duduk tinggi di langit dan melihat ke bawah seperti seorang ratu. Lin Suan merasakan tekanan besar, tetapi dia tidak takut. Sambil mengalirkan kipedang di tubuhnya, Lin Suan dengan tenang melangkah maju. Salam kepada pemimpin klan Phoenix, salam kepada para senior. Lin Suan tidak sedih maupun bersedih saat ia membungkuk. Kamu Lin Suan, pemimpin klan Phoenix berkata dengan dingin saat aura garis keturunan yang mengerikan meledak. Pada saat itu, seluruh dunia membeku dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka merasakan tubuh mereka gemetar, seolah-olah Lin Suan bisa membunuh mereka hanya dengan sekali tatapan. Kekosongan di sekitar Lin Suan terus pecah. Namun, sudut mulut Lin Suan melengkung saat dia mengabaikan kekuatan mengerikan itu. Dia benar, ini aku. Pemimpin klan Phoenix terkejut. Bahkan seorang jenius top pun tidak akan mampu menahan tekanan yang baru saja diberikannya. Menurutnya, Lin Suan mungkin hanya perlu berlutut. Dengan begitu, dia bisa memberinya peringatan. Namun, dia menyadari bahwa Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Dia terkejut. Mungkinkah pemuda ini membawa semacam harta karun? Itulah satu-satunya cara agar dia bisa menahan tekanan darinya. Di sisi lain, wajah pemimpin klan Raja Walil Langit juga dingin. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia diam-diam memberikan pandangan. Para anggota klan Raja Walil Langit bergerak cepat. Tak lama kemudian, sekelompok orang dengan aura pembunuh tiba. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Di sampingnya ada seorang pemuda berwajah pucat, yang merupakan pemilik pedang sebelumnya. Dia dipukuli oleh Lin Suan dan terluka parah. Pada saat ini, ketika dia melihat Lin Suan, tubuhnya bergetar. Namun, niat membunuh yang tajam muncul di matanya. Dengan adanya ayahnya, dia akan membalas dendam kali ini. Setelah orang-orang ini tiba, pria parubaya di depan mereka berteriak. Baylibah berteriak dingin, kaulah yang menyerang dan melukai anakku dengan parah. Siapa kamu? Beraninya kau menanyaiku. Teriakan dingin Lin Suan bagaikan suara guntur. Hal itu membuat Baylibah ketakutan. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Orang ini sangat mendominasi. Baylibah tertegun. Ketika dia sadar kembali, dia berteriak dengan dingin. Mengapa saya tidak bisa bertanya kepada Anda? Katakan saja seperti apa latar belakang Anda. Lin Suan berkata, saya suami King Cheng. King Cheng adalah anggota klan Phoenix. Aku di sini untuk pulang. Ada apa dengan sikapmu? Apakah begini caramu memperlakukan tuanmu? Ketika para anggota klan Phoenix mendengar ini, hidung mereka menjadi bengkok. Anak nakal terkutuk, kapan kita mengakuinya? Lin Suan menatap Baylibah dan berkata dengan dingin, putramu bertarung melawanku dengan pedang berharga. Saya bertarung dengannya dengan tangan kosong. Dia tidak cukup kuat dan terluka parah. Beraninya kau datang ke sini? Apakah klan Raja Wali Langit benar-benar hina? Jika memang begitu, sungguh mengecewakan. Bocah, percuma ngomong lagi. Ambil ini. Jika kamu tidak mati, masalah ini akan berakhir. Baylibah mendengus dingin, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ekspresi orang-orang di sekitar berubah. Baylibah ini adalah seorang pendekar tangguh dari generasi tengah. Sungguh tidak tahu malu menindas generasi muda. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Banyak orang bahkan ingin melihat Lin Suan mempermalukan dirinya sendiri. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh anggota klan Phoenix. Lin Gong Si, menurutku ini adil. Kenapa kamu tidak menerima pukulan ini? Jangan khawatir, kamu tidak akan mati di sini. Kulit kepala orang-orang di sekitarnya menjadi mati rasa. Mereka tahu bahwa meskipun Lin Suan tidak akan mati, dia mungkin akan terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih dalam seratus tahun. Dia bahkan mungkin lumpuh. Satu pukulan untuk mengakhiri dendam. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Hanya jika kau menerima satu pukulanku. Baiklah, tidak masalah. Kita masing-masing akan menerima satu pukulan. Setelah itu, kita tidak akan melanjutkan masalah ini. Mata Baylibah dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun Lin Suan telah melukai putranya dan seorang pelayan tua. Lalu apa? Kekuatanku tidak sebanding dengan orang lain. Anak muda, bertindaklah. Kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan. Baylibah berdiri di sana dan mencibir. Lin Suan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Menggunakan jari sebagai pedang. Teknik pedang asura. Ini adalah tirk terji yang sangat mengerikan. Pedang pembunuh. Cahaya pedang menyala-nyala dan semua orang merasakan hawa dingin dalam jiwa mereka. Ekspresi Baylibah berubah. Oh tidak, dia merasa hidupnya dalam bahaya. Dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Ia tidak menyangka lawannya mempunyai teknik sekuat itu. Dia meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ilusis ekor burung rok surgawi muncul di tubuhnya. Sayapnya berubah menjadi bilah-bilah surgawi dan menebas ke depan. Pergilah ke neraka. Pedang kidan cahaya bilah bertabrakan dan menghancurkan langit. Engah. Darah berceceran di langit. Kekuatan di langit menghilang. Suatu sosok jatuh ke tanah. 5.099 Orang-orang di sekitar tercengang saat melihat kejadian ini. Orang yang terjatuh itu tidak lain adalah Baylibah. Dia adalah seorang ahli dari alam petapa agung tengah dari alam petapa agung tengah. Kekuatannya amat mengerikan. Namun, dia terbunuh oleh satu serangan pedang. Yang lebih penting lagi, orang yang membunuhnya adalah seorang raja bijak, seorang pemuda. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Ras Raja Wali Langit kembali sadar dan meraung dengan ganas. Beraninya kau membunuhnya, kau ingin mati. Nak, matilah. Aku akan mencabik-cabikmu. Mata orang-orang ini merah. Lin Suan menarik kembali pedang kinya dan mencibir. Bagaimana mereka bisa lupa begitu cepat? Sebelumnya mereka telah sepakat untuk menyelesaikan dendam mereka dengan satu gerakan masing-masing. Dia tidak sekuat Baylibah, jadi dia pantas dibunuh. Apakah kalian mencoba menindas saya? Jika kalian tidak yakin, silakan saja. Lin Suan melambaikan tangannya, sama sekali tidak takut terhadap Ras Penggonggong Langit. Ras Raja Wali Langit begitu marah hingga mereka gemetar. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi. Iya, mereka tidak menyangka Ras Raja Wali Langit akan menendang lempengan besi kali ini. Kultifasi anak ini tidak bagus, tapi kekuatannya mengerikan. Dia pasti seorang jenius ulung yang bisa bertarung di atas levelnya. Suara-suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Wajah para Dewa Raja Wali tampak dingin. Mereka terlalu ceroboh kali ini. Jika mereka berani berbuat lagi, bisa jadi mereka akan ketahuan orang lain dan menjadi bahan ejekan. Akan tetapi, mereka tidak mau melepaskan anak ini. Untungnya, saat mereka tengah ragu-ragu, terdengar suara gemuruh lain dari jauh. Siapa yang berani menyakiti cucuku? Datanglah dan mati. Suara itu dipenuhi amarah yang tak berujung. Awan petir berkumpul di langit. Perlombaan Raja Wali Langit telah tiba. Banyak orang terkejut dan membuka jalan bagi mereka. Ahli dari Ras Raja Wali Langit melangkah mendekat. Kakek, itu dia. Dialah yang melukaiku. Seorang pria muda dengan luka-luka menunjuk Lin Suan dan berkata dengan cepat. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berambut putih. Namun, sosoknya tinggi dan tegap, dan kiserta darahnya membumbung tinggi ke langit. Dia adalah sesepuh dari Ras Raja Wali Surgawi. Pada saat ini, matanya dipenuhi listrik saat dia menatap Lin Suan. Anak muda, beraninya kau melukai cucuku. Kau mau mati dengan cara apa? Lin Suan meliriknya dan mencibir. Apakah cucumu berasal dari generasi muda? Tetua klan Lei Dong mendengus. Omong kosong, apakah kamu buta? Kamu tidak bisa melihat. Lin Suan mencibir. Karena dia berasal dari generasi muda, maka mereka akan bertarung. Dia akan kalah karena keterampilannya lebih rendah. Apa? Dasar orang tua, kau ingin memanfaatkan senioritasmu untuk menyerangku. Jadi beginilah sikap klan Lei Dong. Sungguh mengecewakan. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga seperti Anda untuk berdiri di puncak? Turun ke sini. Suara Lin Suan terdengar, dan banyak orang menjadi gempar. Memang, masalah ini tidak seharusnya diserahkan kepada ahlinya generasi tua. Urusan generasi muda sebaiknya diselesaikan sendiri. Akan tetapi, klan Skyrock dan klan Thunder Movement sama-sama sangat kuat. Yang lainnya tidak berani mengatakan apapun di permukaan. Wajah lelaki tua itu berubah dingin. Dasar bocah nakal yang berlidah tajam. Namun, apakah menurutmu kau bisa bertahan hidup hanya karena ini? Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi lelaki tua ini terkenal sebagai orang yang protektif. Aku menindasmu hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Menghela nafas. Beberapa orang di kerumunan itu mendesah. Memang, lelaki tua ini bukan orang biasa. Ia terkenal sebagai sosok yang protektif. Terlebih lagi, pihak lawannya sangat kuat. Dia memiliki julukan Thunder Celap Hands. Telapak tangannya dapat dengan mudah menangkap petir. Pada saat yang sama, seolah-olah ada 10.000 petir yang turun. Thunder Celap Hands ini dapat menyapu apa saja. Itu adalah seni absolut yang sangat kuat. Pihak lainnya terkenal karena sepasang telapak tangan ini. Mereka yang menentang pihak lain akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Sekarang pihak lain cukup tidak tahu malu untuk menargetkan seorang pemuda. Pemuda itu mungkin dalam bahaya. Kodok dan naga merah terdiam. Mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Hari ini sungguh membuka mata mereka. Lin Suan mendengus. Kenapa? Kau ingin membela cucumu? Silakan lanjutkan dan serang. Heh, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan melumpuhkanmu dan menyerahkanmu kepada cucuku agar dia menyiksamu selama sisa hidupmu. Tunder celap hands melangkah keluar sambil melepaskan aura yang menakutkan. Orang-orang di sekitar merasa khawatir. Meskipun Lin Suan kuat, tunder celap hands bahkan lebih mengerikan. Melihat pertempuran akan segera meletus, terdengar suara nyaring dari kejauhan, menyambut tuan muda si Yuan Feng. Kerumunan itu gempar. Mereka tidak asing dengan nama si Yuan Feng. Ini karena dia adalah seorang jenius yang sangat menakutkan. Dia memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Dia pernah mengalahkan 30 ahli top dalam satu hari. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Ada rumor di dunia bahwa tidak lebih dari 5 orang di generasi muda yang dapat bersaing dengan si Yuan Feng dalam hal kekuatan. Sekarang, dia ada di sini juga. Mata banyak orang berbinar. Mereka tahu bahwa si Yuan Feng juga sedang mengejar murong King Chengdao. Langit dan bumi bergetar. Bahkan orang-orang dari klan petir tampak serius. Mereka dikenal karena kekuatan mereka yang dahsyat. Namun, saat mereka merasakan kekuatan ini, darah mereka mendidih. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya orang ini. Di kejauhan, seorang pria menginjak sembilan langit bagaikan dewa perang. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Lin Xuan. Kamu orangnya King Cheng, terdengar suara dingin. Ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat besar. Wajah naga merah, katak, dan yang lainnya berubah. Orang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Murong King Cheng juga mengerutkan kening. Dia berkata dengan dingin, Si Yuan Feng, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Kenapa kau masih di sini? Cepat pergi. Si Yuan Feng menatap murong King Cheng dan berkata, King Cheng, aku tidak akan menyerah. Pada akhirnya, kamu akan menjadi milikku. Bahkan jika Bailey Wook berhasil mengejarmu, aku akan melawannya. Belum lagi kenyataan bahwa dia sekarang adalah seekor semut. Tunder celap melihat pemandangan ini dan mencibir. Tampaknya bahkan jika dia tidak bergerak, Si Yuan Feng tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelantian Peng juga tampak menyeramkan. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Lin Xuan sudah mati. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berdiri di atas kepalaku. Turunlah ke sini dan bicara. Lin Xuan bahkan tidak memandangnya dan berteriak dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah orang ini tahu siapa yang sedang dihadapinya? Itulah si Yuan Feng, dewa perang yang perkasa. Beraninya dia memarahinya. Sudah berakhir, harapan terakhir di hati mereka telah sirna. Menurut mereka, jika Lin Xuan memohon belas kasihan dan memiliki sikap yang lebih baik, dia mungkin bisa mempertahankan hidupnya. Tetapi sekarang, akan sulit baginya untuk keluar dari sini hidup-hidup. Berani sekali kau. Nak, tahukah kau siapa tuan muda sih? Seseorang berteriak dengan marah. Orang-orang dari klan Lei Dong juga berkata dengan dingin. Kau sedang mencari kematian. Mengapa kau tidak bersujud dan meminta maaf? Bahkan rastian peng mendengus dingin. Si Yuan Feng adalah seseorang yang dapat bersaing dengan kejeniusan nomor satu kita. Apakah kamu pikir kamu bisa mengatasinya? Bocah cilik. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Semua orang menatap Lin Xuan. Bahkan klan Phoenix pun terdiam. Sepertinya tidak ada yang mau membantu Lin Xuan. 5.100. Beberapa orang dari Ras Phoenix bahkan mencibir. Pria King Cheng sungguh sombong. Huff, dia tidak tahu tempatnya. Apakah dia pikir dia bisa begitu sombong hanya karena dia jenius? Ada perbedaan antara orang jenius. Seorang jenius yang hebat dapat langsung membunuhnya. Tunggu saja, aku akan lihat bagaimana dia mati. Murong King Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu kekuatan Lin Xuan dan tidak takut pada si Yuan Feng. Ditambah lagi, si Yuan Feng begitu sombong sehingga dia tidak mau peduli. Biarkan saudara Xuan yang melakukannya. Jika saatnya tiba, orang-orang ini akan tahu siapa katak yang menggelikan di dasar sumur. Si Yuan Feng turun dari langit. Dia berkata, Nak, aku tahu kamu seorang jenius dari suatu tempat dan kamu berdiri di puncak. Tapi sayang sekali kota asalmu terlalu kecil. Aku bisa menghancurkan duniamu dengan satu tangan. Anda tidak tahu kekuatan seorang jenius sejati di benua ini. Hari ini, aku akan menunjukkannya kepadamu. Namun setelah kamu melihatnya, kamu akan masuk neraka. Sebagai seorang jenius ulung, si Yuan Feng sama sekali tidak peduli pada si Yuan Feng. Lin Xuan tertawa dingin. Kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Jangan bicara tentang kejeniusanmu yang luar biasa. Sekalipun para pangeran dan putri berdiri di hadapanku, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadapku. Anda. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dengan pandangan jijik di matanya. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Apa ada yang salah dengan anak ini? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Beraninya dia meremehkan si Yuan Feng. Beraninya dia membandingkan dirinya dengan para pangeran dan putri. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Tunder celap Hen mendengus. Dasar bodoh, Tuan Mudasi lebih kuat dariku. Kau bahkan tidak bisa mengalahkanku dan kau ingin melawan Tuan Mudasi. Apakah kamu tidak tahu cara menulis kata kematian? Orang-orang dari Tander Aceh mencibir. Si Yuan Feng mampu mengalahkan mereka sebelumnya. Kejeniusan klan petir memang luar biasa. Tapi kenapa si Yuan Feng terlalu kuat? Bahkan Tunder Celap Hen bukanlah tandingannya, apalagi anak ini. Aku bukan tandinganmu, Lin Suan mencibir. Ayo, orang tua, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan. Tubuh Lin Suan memancarkan aura yang mendominasi. Karena si Yuan Feng ingin mati, dia akan memenuhi keinginannya. Anda, Tunder Celap sangat marah. Dia adalah orang kuat dari generasi tua yang sudah terkenal sejak lama. Kapan dia pernah dipandang rendah oleh semut? Dia menatap si Yuan Feng sambil berbicara, Tuan Si, bisakah Anda mengizinkan saya berurusan dengan orang ini? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Aku akan melumpuhkannya dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Si. Si Yuan Feng mengangguk, kalau begitu cepatlah, kesabaranku sudah habis. Tunder Celap Hen tersenyum. Jangan khawatir, satu gerakan saja sudah cukup untuk menyelesaikan ini. Dia melangkah maju sambil mengitari tangannya dengan kilatan petir yang mengerikan. Dia seperti dewa petir. Nak, jika kepunya kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Lin Suan mendengus dingin, sinar pedang kilain muncul di tangannya, memancarkan aura dingin yang menusuk. Tunder Celap Hen mencibir, ia mengulurkan kedua telapak tangannya dan menghancurkan kehampaan. Mereka menghalangi jalan mundur Lin Suan. Dia tidak akan memberi pihak lain kesempatan untuk melarikan diri. Matilah. Petir meledak dari telapak tangannya, dan kekuatan yang dikandungnya cukup untuk membunuh lima grit sage tingkat menengah. Itulah kekuatan petirnya. Sudah berakhir, orang-orang dari klan petir mencibir. Orang-orang dari klan Raja Wali Langit dan klan Phoenix tidak menunjukkan ekspresi apapun. Yang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, pada saat ini, suara lain datang dari langit. Semuanya benar-benar berakhir. Pergilah ke neraka. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Tunder Celap Hen mengecil. Suara itu datang dari belakangnya. Apakah anak itu? Dia menoleh tiba-tiba dan melihat sebilah pedang menusuk ke arahnya. Tidak. Dia gila. Bagaimana pihak lain bisa mengelak? Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Lalu, apa gerangan pedang ini? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Pada saat ini, dia tertegun. Hanya ada pedang ini di matanya. Segala sesuatu di antara langit dan bumi menghilang. Pedang macam apa ini? Itu mengerikan dan mematikan. Seolah-olah seorang Kaisar Agung telah menyerang dengan pukulan mematikan. Saat dia sadar, cahaya pedang yang memenuhi langit telah menghilang. Dia menyadari bahwa tubuh dan jiwanya telah terbagi menjadi dua. Mustahil. Dia tidak dapat mempercayainya bahkan saat dia hampir mati. Dia benar-benar dibunuh oleh pihak lain dalam sekejap. Teknik pedang Asura. Pedang ketiga. Lin Suan menarik kembali pedang Ki. Katanya dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang pria tua. Dia bahkan tidak bisa menangkis satu seranganku. Dasar sampah. Pada saat itu, langit dan bumi menjadi sunyi tak tertandingi. Orang-orang dari klan guntur tercengang. Tetua Tundercelaphen mereka telah tewas. Dia terbunuh seketika oleh pedang. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang menonton di sekitarnya tidak dapat mempercayainya. Adegan ini sangat familiar, karena pria parubaya dari klan Pengpeng Langit juga meninggal dengan cara yang sama. Namun kali ini, Tundercelaphen jauh lebih kuat dari pria parubaya itu. Namun, dia tetap terbunuh dalam sekejap. Setelah waktu yang lama, banyak sekali orang yang berseru kaget. Apakah ini nyata? Anak ini membunuh Tundercelaphen dalam sekejap. Apakah Anda melihat serangan pedang tadi? Pedang macam apa itu? Seruan terdengar di mana-mana. Semua orang berteriak histeris. Apakah dia berhasil lagi? Orang-orang dari klan Raja Wali Langit tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari klan Phoenix juga terkejut. Beberapa orang yang menonton pertunjukan dengan senyum dingin berubah muram pada saat ini. Bahkan si Yuan Feng mengerutkan kening. Pedang tadi membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Sialan, anak ini sebenarnya bukan orang biasa. Tidak heran dia mampu memenangkan hati Murong King Cheng. Namun, dia tidak yakin. Dia ingin menekan Lin Fan dengan tangannya sendiri. Matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Akan tetapi, orang-orang dari klan petir meraum dengan gila. Mereka semua berlutut di tanah. Mereka tidak dapat menerima kematian Tundercelaphen. Orang-orang ini menatap Lin Xuan. Namun, mereka ketakutan oleh tatapan Lin Xuan dan terus mundur. Mereka hanya segerombolan semut. Lin Xuan tidak peduli mereka. Dia menoleh dan menatap Si Yuan Feng. Kamu bilang aku berasal dari tempat yang kecil dan dipandang rendah. Kamu bahkan bilang kamu ingin menunjukkan kepadaku apa itu kejeniusan yang sebenarnya. Baiklah, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Ekspresi Si Yuan Feng dingin, kali ini dia tidak berani ceroboh. Dia berkata dengan dingin, Nak, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau bisa bersembunyi sebaik itu. Siapa namamu? Tin Juku tidak membunuh orang tak bernama. Nama saya Lin Xuan. Lin Xuan, Si Yuan Feng mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia tidak ingat di mana. Huff, aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Namun, kamu memang layak untuk mendapat perhatianku. Yang lainnya juga bingung. Bailiwub dan orang-orang dari klan Phoenix juga ingat bahwa mereka sepertinya pernah mendengar nama ini sebelumnya. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak dapat mengingatnya pada saat itu. Keluarkan senjata-mu. Kau tidak bisa menghancurkan pertahananku hanya dengan seberkas energi pedang. Si Yuan Feng berkata dengan dingin. Sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Kuharap kau bisa menangkis tiga seranganku. Jika tidak, saya akan kecewa. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk. Kau sedang mencari kematian. Si Yuan Feng sangat marah. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas seperti gunung. Kemana pun dia lewat, langit runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan Lin Xuan. Dia meninju keluar. Dengan Lin Xuan sebagai pusatnya, kekosongan di sekitarnya hancur dan berubah menjadi lubang hitam. Terima kasih telah menonton!